oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya dulur-dulur hari ini kita libur-burur-burur ya lor tapi kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman ya tentang bagaimana cara ganti laras unit SR series ya jadi SR series ini memiliki laras OD9 ya dan memiliki serombong OD13 nanti kita akan ganti pakai laras ini ya lor CW poli alur 12 dengan panjang 65 cm ya ini OD13 jadi nanti kita gak usah pakai serombong ya lor jadi langsung pas oke kita lanjut ke tutorialnya ya pertama kita lepas tele-nya ya lor tenang-teman 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 selamat menikmati MENK MENK Terus kita copot baut ini ya lho Satu dua sama ini di depan Tinggal kita tarik ya lho Agak keras Ini dia laras bawahnya ya OD9 ini lho Oke lanjut kita pasang laras barunya lho Laras ini udah saya buput ya Ukuran sesuai chamber SR series Kita pasang sealnya Ada dua seal disini lho Langsung kita masukkan Pas ya Oke lalu kita kencangkan baut ini ya Cukup Udah terpasang ya lho Tinggal kita pasang Terima kasih oke kita lanjut tes akurasinya ya lho kita ke belakang kita bikin target baru ya masuk masuk ke belakang masuk ke belakang masuk lagi lho akurasi sangat mantap sekali ya masuk ke belakang 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 Satu lubang rame-rame Sangat mantap sekali Tanpa jepitan ya lor Kita Tes akurasi di atas motor Akurasi sangat menggila ya CW poli Alur 12 Oke telah tadi Cara ganti laras Unit SR series ya lor Kita menggunakan laras CW poli Alur 12 dengan panjang 65 cm ya lor Jadi buat teman-teman Sekedar info ya CW poli sekarang Mengeluarkan dua tipe ya Ada yang harga Murah dan Harga yang cukup Murah lagi ya lor Ini kita menggunakan Yang paling murah ya untuk SR series Oke saya Sini Perjara Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Kangos telukat Karim ulang lor Karim ulang lor Masih cinta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax